Kita lanjutin di eksekusi berikutnya yaitu visual art Kalau tadi kita sudah nih produce konten buat yang tipenya auditory Kita lanjutin yang tipe orang visual Apalagi kalau di ranahnya online ya Mau gak mau orang butuh visual Bentuk foto, bentuk video Dan sekarang semua orang bisa tuh bikin foto atau video untuk konten Prinsipnya adalah gak perlu nunggu kita jadi mahir atau profesional dulu untuk produce konten Konten itu intinya adalah satu Teman-teman harus konsisten posting Gak bisa hari ini muncul Besok muncul Minggu depan hilang ya Kecuali misalnya di Youtube nih Teman-teman udah announce ke audiens teman-teman Ke penonton bahwa Akan ada tayang satu video per minggu Atau akan tayang video baru tiap hari Senin Itu bisa Tapi usahakan ketika mainnya di Instagram atau di Facebook Usahakan ada postingan tiap hari Itu bisa selang-seling Gak hanya cermang cerita Kita bisa mainkan di Instagram Gak hanya tentang posting foto Bisa tentang kita bikin tebak-tebaan Kita bisa bikin tips Kita bisa kasih quote Kita bisa bikin motivasi Seperti itu Dan bentuknya pun Kalau divisualkan Sekarang orang main Instagram feed Gak melulu harus bikin seperti itu Tapi pastikan ketika kita main Instagram Seperti tadi yang cerita di episode sebelumnya Bahwa Instagram butuh visual foto yang bagus Kalau di TikTok sama YouTube mainnya di video Kalau di Instagram bikin yang bagus Kalau kita punya desainer Enak tuh Kita bisa delegasi konsepnya apa Eksekusinya apa Tapi kalau gak bisa Berarti kita mulai sendiri dari diri kita sendiri Gak perlu harus menunggu mahir dulu Baru posting konten Nanti gak ke posting-posting Kita bisa mulai bikin pakai aplikasi Ya macem-macem sih bentuknya Ya Kanva, Pixel Lab Mau bikin pakai PixArt Banyak banget Dan itu bisa kita pelajarin Asal mau gitu aja Ya Atau kita mau bikin video nih Video pendek aja Buat IG story Atau bikin untuk IG TV Oke kita pakai editing sederhana Pakai aplikasi Kalau sudah lebih mahir Oh ini kayaknya aku udah bisa nih ya Berarti aku akan lanjut bikin Kita bisa pakai video editing Marketing yang lebih komplit lagi Intinya adalah Mulai aja dulu Bikin konten dulu Sambil kita terus belajar dan mahir Ya Jadi itu tadi yang kita obrolin Ya Banyak tentang content marketing Tapi kita masih akan lanjut lagi nih Detailnya Contoh-contohnya Tentang evaluasi Seperti itu Jadi evaluasi penting banget Jangan sampai kita bikin konten Yang sepi-sepi aja Dan kita terus produksi Karena kita suka Sekali lagi Kita harus ikutin pasar butuh apa Jangan hanya karena Kita mau apa Kita harus beri